Alhamdulillah 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 Bumi yang ditanggur Akhirnya kami kehidupan hitung bumi yang sudah mati di anggur nabati lihat dengan bermacam-macam bumi-buburan di bumi walaupun akhirnya ikhyaan kami lalu kita menghidupan ikhyaan kami maka yang dapat menghidupkan bumi dengan kehidupan yang sempurna yang dapat menghidupkan yang dapat menghidupkan tanaman terlalu dapat menghidupkan orang-orang yang mati dengan kehidupan yang sempurna itu pada zaman orang-orang kapil tidak percaya kalau sudah mati akan dimanjitkan balik-balik karena akan dihidupkan balik-balik Mereka tidak percaya disangka kalau sudah mati tidak percaya bahwa akan dihidupkan balik-balik tidak percaya tidak percaya tidak percaya tidak percaya tanda bukti kekuasaan bahwa Allah kuasa menghidupkan orang-orang yang sudah mati dengan kehidupan yang sempurna itulah itulah contohnya dengan Allah dapat menghidupkan bumi yang tanus kering kalau di musim kemarau itu tanah sampai gelah-gelah tanus maka itu tumbuh-tumbuhan disirapkan dengan yang hujan itu tumbuhan sumur sumur berbuah yang bahaya itu dimakan oleh manusia ini ini adalah tanda bukti kekuasaan Allah bahwa kalau yang kuasa menghidupkan bumi yang sudah mati dengan kehidupan yang sempurna dapat menumbuhkan tanaman tentu Allah kuasa menghidupkan orang-orang yang mati dengan kehidupan yang sempurna wa tafura jena minha dan Allah kuasa dari bumi haqman bidhidiyya aegin salhapi adnya jenis bidhidiyya tak akan kodi seperti yang diganggu wasyahili dan jenis walpahruzi dan padi beras pabiru ayah ditari dalam hati maka dari ibu pijidiyya mereka makan beras ganggu jenis beras bahwa kaksar maka itu adalah yang paling terbanyak bidhidiyya yang diambil kehidupan sebagai makanan pokok bagi makanan pokok di kitab beras wajah wajah nabiya yang dan kebun-kebun bahasa kebun-kebun minnah irin daripada kurma wakna nabi dan ambud ayah bermacam-macam kurma dan ambud kurma juga berapa macam ambud juga berapa macam ada yang hijau ada yang merah makanya bermacam-macam kurma dan bermacam-macam berapa macam-macam bapak jana biha minah yur dan kami pancangkan di ubi dari mata air 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 patahnya bila arti bakton artinya kami buka ubi sebahagian daripada makanya liat min samari supaya maka Allah ta'ala jadikan itu buah-buahan biji-bijian supaya mereka makan min samari daripada buah-buahan yang Allah ciptakan ayah ayah sama nyikah ayah sama lima gan Artinya dari uang-uang, apa yang kata Sultan Binaran jantai dari buang-buang Anggur, kemudian biji-bijan, biji kandung, biji Jelai, biji beras Biji beras Amin sama Allah Artinya daripada bahwa Allah Karena Allah Yang telah menciptakan bahwanya Dulu ada jawaban Waktu Allah Ciptakan alam sebesar ini Allah ciptakan alam Dua hari Yaitu Pada hari pahad dan hari selenai Allah ciptakan bumi dua hari Yaitu pada hari selasa dan harbangan Dan Allah jadikan Isi Rangin dan bumi Dua hari Itu hari omis dan bumi Waktu Allah Ciptakan itu Apa namanya Dua buah itu Itu bukan Dari peti itu Langsung Tangke tinggi Langsung ada buahnya Tiga peti Kelapa Kelapa Sudah gede Sudah ada kelapa Tinggal peti Awis ciptakan itu Gak dari peti itu Gak dari peti itu Waktu pertama kali awis ciptakan Pagi Tinggal makan Gak dari awal Gak dari peti itu Gak dari peti itu Semua Yang terjadi di peti ini Gak dari peti itu Gak dari peti itu Ayam Langsung ayam aja Gak terlalu Bagaimana orang yang tanya Ayam juga terlalu Gak terlalu Ayam Ayam Kami tidak langsung besar Sebagaimana Allah ciptakan Nabi Adam Langsung besar Gak bayi dulu Nabi Adam Bayi dulu Gak Langsung besar Coba semua Makanya disini adalah Wamin Samarita Dianah Bula Dewa Dan daripada Kehubungan orang Kata semua orang yang Menjadi bayi semua Ya Nah Kalau Kesiri-sirinya Adah berdasarkan dunia Ya Ya Tapi Adam Buka putera Puteranya Nekan lagi Ya Yaitu Puteranya Nekan lagi Bagi Puteranya Bagi Sampai sekarang Adalah Bagi Bidu Dapati Dantainan dari peti Ya Kalau sekarang Wala Alawahan Ya Ya Supaya Yake Makan Dari Dari Buahan Lian Ubing Supaya Makan Dari Buahan Yang Allah dan apa-apa yang telah diolah oleh tangan mereka itulah apa yang dibuat dari kubah-kubah makanan dari pesan, angkut, kemudian dari mat, dan lain-lain kalau dari biji bijan, yang dibuat oleh mereka dari apa? dari tepung terimu, banyak sekali, dari roti ya, dari orang-orang, roti jadi apa ya? banyak, makanan dari sampai pisang apa namanya ada kue, daga, dan lain-lain, enak-enak semuanya itu semuanya adalah bahan-bahan yang luar biasa bahan-bahan yang luar biasa dan apa yang dibuat oleh tangan mereka itulah tangan mereka bahan-bahan yang luar biasa makannya adalah sesungguhnya bahan-bahan itu dengan ciptaan Allah subhanallah bukan dengan perbuatan berhal-berhal antara yang luar biasa orang yang luar biasa orang yang luar biasa ya, gak bisa apa-apa gak bisa bikin apa-apa gak bisa membutuhkan tanah-tanah mana-mana ya, gak bisa membutuhkan gua-bahan dan lain-lain yang luar biasa Allah yang bisa gimana makanya tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya berjaya Allah karena Allah yang menjadikan segala sesuatu ini apalah yang sudah dengan memperbaiki segala sesuatu dengan memperbaiki segala sesuatu ayat dan langkah yang luar biasa yang luar biasa yang luar biasa yang luar biasa artinya apakah mereka bersenang-senang dengan ini mengikmat-ikmat maka mereka tidak mencukupinya maka mereka kembali dari menyembah selatan Allah menuju kepada Allah musim yang gitu musim yang pikiran gini iya berhak disembah gak bisa bikin apa-apa kita harus menyembah menyembah kepada Allah yang bisa menceritakan segala sesuatu itu musim yang gitu terima kasih terima kasih terima kasih